Halo guys, oke hari ini saya ingin tunjukkan kepada anda cara pasang timing chain ya Model engine 4JJ1 Isuzu D-Max, oke Dan komponen-komponen yang saya akan pasang nanti adalah Ini, dia punya ada legiar ya Bagian tengah Dan kita ada timing chain Ataupun rantai lah Seterusnya, ini adalah sprocket bagian atas Dan ini adalah ada legiar Kecil bagian atas game shop Kita ada timing chain guide ya Ini ada dua Ada dua biji Seterusnya, ini adalah ada legiar Yang bagian bawah, yang kecil Yang terakhir adalah Tensioner hook Jadi, ke semua barang ini Saya akan tunjukkan kamu cara pasang Yang satu, step by step lah Sebelum kita pasang timing chain nih Pastikan dia punya crankshaft timing Ataupun dia punya kini Menghadap di atas ya Maksudnya, piston no.1 dan no.4 Dalam keadaan di atas Oke, nampak handphone sudah pasang Game pun saya sudah pasang sedih ya Cuma game ini sebelum ikat kuat Oke, supaya bila kita pasang Dia punya, ada legiar bagian atas Sinang lah, kita pasang Oke, langkah pertama yang saya akan pasang dulu adalah Ada legiar ya Nah, ini bagian tanga Yang besar ya Dan untuk pengetahuan kamu Ada legiar nih, kita perlu lock ya Sebelum kita buka dan pasang Ada bolt Saya 10 ya Ini saya lock Sebelum saya pasang dan kita buka Supaya dia punya gigi nih Tidak lari ya Dia akan pandai lari Kalau kita tidak lock Dan kita pasang pun Sinang lah kita masuk Oke, ini adalah Sub edile gear ya Dia punya tempat nih Dia memang masuk begini ya Cara pasang Dan dia pasang pun memang begini Oke Dan untuk info penting Kalau kita pasang Ini sub Pastikan dia punya lubang nih Nampak Sama lubang nih Mesti sama dia punya lubang ya Sebab disitu dia punya Supply minyak Oke Supaya Sentiasa Bearing nih Bearingnya di legiar nih Dia punya bearing Sentiasa ada minyak lah Nampak Dan sebaiknya Sebelum kita pasang Kita mesti Letak minyak ya Begini Oke Supaya Tidak rosak lah Bila kita Siap pasang Ataupun engine hidup Tidak rosak lah Sebab disitu Tempat bearing ya Ada tempat bearing Pastikan dia punya pendudukan tuh Lubang sama lubang Mesti ngam ya Supaya Minyak tuh Sorry Supaya dia punya minyak Tidak sempat ya Dia akan sampai di bagian bearing sini Oke Tempat Di lubang nih Yang tempat ya Letak minyak nih Oke Pastikan dia punya lubang tuh Sama lubang Yang sekarang nih Saya akan pasang Dia punya delegiar Yang besar Oke Dia punya timing nih Kita mesti tau ya Timing dia nih Ada dua Ini Bagian atas Ada timing Ini adalah Sprocket Injector pump ya Bagian atas Dan bagian bawah adalah Dia punya timing juga Atas bawah Oke Kita perlu Asingam dia punya timing Cara pasang Kita mesti Asingam dia punya timing lah Oke Memang ada Susah sikit Pasang Oke Pastikan dia punya Marking bagian bawah Sama atas Mesti ngam Fill pump Bagian atas Sama Crank sub Bagian Bawah Dan Bila masuk Kita ikat lah Oke Saya akan tunjukkan Kamu Cara Step by step Step by step lah Dan kita ikat Dia punya Nah Oke Sudah pasang Tangan seterusnya Tangan seterusnya Saya akan pasang Dilegar bagian bawah Yang kecil Oke Memang begini juga Cara pasang pun Memang Sama juga Dia ada Sat Ada sat ya Dan Seperti biasa lah Oke Untuk Dilegar bagian bawah Memang Dia tidak Making Memang Tidak Making Sebelum kita pasang Kita letak minyak Macam biasa Oke Dan kita pasang Ini Kita tidak payah Risau ya Nah kita pasang Sebab dia tidak Tidak Making Bagian bawah ini Oke Dan seterusnya Saya akan pasang Dia punya Temmin chain Guide ya Nah ini Tempat Temmin chain Ini Bagian atas punya Kita pasang dulu Untuk bagian atas Dia ada Dua nut saja Untuk bagian atas Dia punya Temmin chain Guide Oke Misalkan tunjukkan Kamu Step by step Ya Nah Supaya kamu Faham Oke Dia ada Dua nut Empak Dan sekarang Ini Saya akan pasang Dia punya Dilegar bagian atas Ya Camp sub Nah nampak Dia punya tempat Sini Oke Nampak ya Dan untuk Dia punya Timing Bagian atas Kalau kita Tengok sini Dilegar Nampak Dia ada Making ya Making titik Bagian tepi Dia ada Dua ya Dan sebelah Kanan pun ada Sebelah kiri Dan kanan Ada Dan untuk Timing ini Dia punya Apa ini Ini Untuk Camp sub Exhaust Oke Camp sub Exhaust Dan bagian sini Kanan Adalah Timing Intake 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 Oke Seperti biasa Nisab kita Mesti Letak minyak Oke Dan kita pasang Dan ini pun Jangan lupa Letak minyak Wajib Ya Wajib Sebab ini Dia kan Bepusing 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 Rosak Dia punya Bering Kalau kita Tidak Letak Minyak Dan kita Cucuk Oke Oke Kita Masukkan Dari Bawa Sambil Kita Masuk Sambil Kita Tinggu Dia punya Making Nampak Nampak Dia punya Making Sekarang Ini Belum Nampak Saya Kasih Nampak Dia punya Making Oke Cara Kita Kasih Nampak Memang Sinang Sebab Dia punya Kem Sebelum Ikat Kuat Nampak Pastikan Dia punya Making Sebelah Kiri Kanan Nampak Kita Pusing Kalau Kita Tidak Nampak Kalau Kem Sub Tidak Nampak Dia punya Making Nampak Sebelah Kiri Kem Seantik Nampak Exhaust Nampak Lagi Satu Info Penting Untuk Anda Kems Kita Perlu Lock Sebelum Kita Buka Dan Pasang Nampak Kiri Dan Kanan Kita Wajib Lock Oke Kita Tinggal Punya Timing Dalam Kadan Seterusnya Saya Pasang Dia punya Sprocket Bagian Atas Oke Dimana Tempat Timing Chain Bagian Atas Timing Oke Untuk Pasang Nampak Dia punya Gap Sama Ini Mesti Sama Kita Pasang Dia punya Lock Oke Ini Timing Chain Dia punya Rantai Oke Dia punya Rantai Memang Ada Dua Marking Nampak Nampak Dia punya Warna Kuning Tidak Terang Bagian Bagian Atas Oke Kita Pasang Nampak Senang Sejak Dan Barulah Kita Ikat Dia punya Nat Kita Tinggu Nanti Di Bawa Kita Akan Kasih Ngam Dia punya Makin Bagian Bawa Oke Nampak Ya Makin Bagian Atas Ngam Oke Alright Kita Tengok Di Bagian Bawah Ini Dia punya Bagian Bawah Timing Fuel Pump Nampak Dia punya Titik Sama Dia punya Nampak Dia punya Rantai Yang ada Warna Mesti Ngam Dan Ini Kita Lipat Begini Dia ada Satu Timing Chain Guide Lagi Bagian Bawah Nanti Saya Tunjukkan Kamu Cara Pasang Oke Ini Dia punya Timing Chain Guide Ini Memang Dia Duduk Di Bawah Memang Dia Duduk Di Bawah Dia Tahan Rantai Bagian Bawah Oke Saya Tahan Rantai Bagian Bawah Dan Ini Dia punya Nat Saya Ikat Oke Sudah Ikat Nampak Begini Nampak Sekarang Ini Memang Dia Longgar Tapi Kita Perlu Pasang Ini Tension Hawk Dimana Fungsi Dia Dia Akan Tolak Timing Chain Guide Dan Dia punya Lokasi Pun Di Bagian Tepi Oke Saya Pasang Ini Dia punya Nat Saya Buka Satu Dua Oke Dan Saya Akan Cucuk Masuk Nah Nampak Ya Oke Begitu Dia punya Fungsi Dia akan Tolak Timing Chain Guide Supaya Rantai Tegang Tidak Longgar Saya Pasang Balik Dia punya Nut Oke Dan Seterusnya Saya Pasang Dia punya Nut Sprocket Bagian Atas Takut Nanti Dia akan Lari Timing Oke Dan Kita Tengok Kita Double Check Balik Dia punya Marking Oke Bagian Cring Sap Nampak Bagian Cring Sap Nampak Bagian Timing Fill Pump Nampak Ini pun Nampak Timing Fill Pump Dan Kita Tengok Bagian Atas Nampak Bagian Atas Pun Nampak Seharusnya Kita Tengok Dia punya Makin Bagian Belakang Camsub Intake Makin Intake Dan Camsub Exhaust Pun Nampak Juga Oke Sekarang Sudah Selesai Pasang Dan Dia punya Camsub Saya akan Ikat Balik Sebab Dia punya Makin Sudah Barulah Kita ikat Balik Dia punya H Camsub Dan Ini Nat Pun Saya Buka Terusnya Bagian Bawah Ini Saya Boleh Buka Ini Saya Buka Sudah Pasang Bila Kita Sudah Pasang Baru Kita Buka Sama Juga Kalau Kita Buka Pun Sebelum Kita Buka Pun Kita Kena Lock Ini Dia punya Nat C10 Sorry Ball Dan Bagian Atas Dia punya Cam Nat Cam Saya akan Ikat Balik Oke Beginilah Cara Pasang Time Engine Bagi Engine 4GC1 Isuzu D-Max Oke 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 Dan Dia punya Nat pun Saya akan Buka Sorry Dia punya Ball Link Pasang Pasang Saya akan Buka Balik Sebab Sudah Pasang Dia punya Temmin Chain Dan Sebelah Kanan Pun Saya akan Buka Oke Ini Dua Sekarang Nampak Dan Yang Terakhir Saya akan Lepaskan Dia punya Tension Hawk Nampak Oke Sudah Fit Oke Sudah Fit Nampak Selesai Sudah Pemasangan Temmin Chain Bagi Engine 4GC1 Isuzu D-Max Oke Dan Begitulah Cara Pasang Oke Nah Nampak Punya Making Pun Nampak Oke Making Pun Nampak Sebelah Sini Pun Nampak Kita Cek Sebelum Kita Pasang Habis Oke Ini Pun Nampak Tinggal Bagian Bawah Pun Nampak Ini Pun Ngam Ini Pun Ngam Oke Dan Semoga Bermanfaat Laku Pada Semua Orang Video Kali Ini